Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya burut notriharyati saya mengampu di kelas tiga saya disini akan merefleksikan diri saya sendiri kelebihan saya ketika mengajar saya orangnya sabar yang kedua disiplin yang ketiga bisa lebih dekat dengan anak-anak ketika saya pembelajaran sering saya selingi dengan cerita-cerita untuk kekurangan saya saya lebih kurang untuk memanajemen waktu ketika menyelesaikan suatu tugas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Arifun Silias saya sebagai guru kelas 6 SDT kemasku dalam kesempatan kali ini saya ingin merefleksi diri saya sendiri bahwasannya untuk kelebihan saya adalah saya sering menggunakan model-model pembelajaran saat di KPM sehingga anak-anak bisa menjadi lebih paham dengan materi dan kegiatan pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan efisien selanjutnya saya juga sering memberikan cerita-cerita kepada anak sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya bawakan untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kekurangan saya adalah saya kurang mampu mengatur manajemen waktu sehingga pembelajaran-pembelajaran di akhir banyak yang kurang tersampaikan karena waktunya sudah habis kurang lebih seperti itu untuk refleksi dari diri saya sendiri saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya guru anak guru BTQ di SDIC saya melangkul BTQ kelas 4, 5-6, kelas 6 Alhamdulillah, selama saya mengajar BTQ ke anak-anak anak-anak lebih bisa fokus lebih bisa mempertanggungjawabkan atas hafalannya karena saya tahu hasilannya tidak mudah jadi saya menekankan anak-anak bukan guru yang ikut aturan anak tapi anak yang ikut aturan alhamdulillah selama ini saya telahkan seperti itu anak-anak jadi alhamdulillah apa yang mereka hasilkan untuk kepentingan saya di dalam pembelajaran BPI memang saya terkenal gala tapi tidak apa-apa karena nanti anak-anak itu akan mengerti, akan bisa mengambil wikmahnya ketika anak-anak sudah bisa bisa melaksanakan alhamdulillah terima kasih dari saya selamat menikmati selamat menikmati